Memperingati maulid Nabi digelar secara sederhana di beberapa daerah di Provinsi Bangka Blitok. Di Pangkal Pinang, masyarakat menjemputnya dengan tradisi nganggung ke masjid. Di sana masyarakat lalu mewajatkan doa kepada Sang Ilahi dan mendengarkan ceramah tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ratusan masyarakat di Kelurahan Opas Indah Pangkal Pinang begitu antusias merayakan maulid Nabi Muhammad SAW baik wanita, pria maupun anak-anak berkumpul di masjid. Di sini mereka saling bersapa antara satu sama lain. Beberapa dulang yang ditutupi tudung saji dijajar di depan masyarakat yang duduk bersila sembari berdoa dan mendengarkan ceramah agama tentang riwayat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dulang-dulang ini dibawa oleh masyarakat setempat dari rumah masing-masing yang berisikan makanan pokok untuk kemudian disantap bersama usai berdoa. Membawa dulang ke masjid oleh masyarakat lokal disebut nganggung sebuah tradisi yang syarat akan makna gotong royong yang sudah dijalani turun-temurun oleh leluhur sejak dulu kalah. Kita tanam, kita tanam dan kita kasih sedikit wedangan buat warga bahwa ayo siapa lagi yang menghidupi budaya nganggung ini kalau bukan kita. Insya Allah ini salah satu peninggalan dari siapa ya orang tua-orang tua kita yang lama insya Allah ini sebagai suatu motif bahwa inilah nganggung untuk mengingkatkan tali syaraturahim, tali syaraturahim kita disini. Tradisi nganggung memang melekat dalam setiap perayaan hari besar agama Islam di Bangka Blitung. Namun sejak dilanda pandemi COVID-19, nganggung pada perayaan maulid nabi di Bangka Blitung kali ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat yang merayakan wajib mematuhi protokol COVID-19 mencegah penularan corona. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!